Intro Ternyata tujuh kejadian ini nyaris bikin bumi kiamat Siapa sih yang tidak bergidik ngeri kalau mendengar kata kiamat? Apalagi sampai sekarang, faktanya kita tidak pernah bisa tahu akan seperti apa saat hari itu tiba Tapi satu yang pasti, hari kiamat adalah hari di mana semua kehidupan yang ada di bumi berakhir dengan semua kehancuran total Mungkin Anda punya pandangan yang berbeda-beda mengenai hari kiamat itu Apalagi dalam agama, hari kiamat pun sudah dijelaskan Hanya saja tetap kita sebagai manusia tidak dapat mengetahuinya Kita hanya bisa sekedar memprediksi seperti lewat ramalan hari kiamat Seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa suku permitif beberapa waktu lang Tapi tahukah Anda, kalau sebenarnya dalam beberapa juta tahun belakangan ini bumi pernah nyaris kiamat? Percaya atau tidak, sejarah mencatat kalau tujuh kejadian ini nyaris bikin bumi kiamat Apa saja? Hantaman asteroid 66 juta tahun lalu Lewat film Jurassic Park, kita diperkenalkan bagaimana bentuk dinosaurus yang dulu pernah ada di bumi Tidak terbayangkan apa jadinya kalau mereka masih hidup sampai sekarang ini Mungkin kita buka lagi sebagai makhluk paling atas dalam rantai makanan alam Tapi untungnya masa itu tidak terjadi setelah sebuah hantaman asteroid di bumi Namun kejadian yang terjadi sekitar 66 juta tahun lalu ini sebenarnya nyaris membuat bumi kiamat Pasca hantaman asteroid, bumi bahkan berada dalam kegelapan Karena asam sulfur yang berasal dari asteroid menyebar hingga ke atmosfer bumi Sehingga menghalangi sinar matahari Karena tidak ada matahari, bumi diselimuti es tebal yang membuat semua makhluk hidup mati termasuk para dinosaurus Sampai ekosistem lainnya yang ada di bumi Takkan bumi membutuhkan waktu 30 tahun untuk bisa membentuk ekosistem baru Gempa bumi sanshi Jutaan tahun setelah masa dinosaurus berakhir Manusia muncul dalam bentuk paling primitifnya Dan terus berkembang dengan membentuk koloni dan menyebar hingga ke berbagai tempat Kalau dibandingkan mungkin sekarang ini kita kenal sebagai negara Seiring waktu, mulai hidup manusia semakin modern dan mulai membentuk kerajaan-kerajaan Sampai akhirnya tahun 1556 bumi kembalinya di sekiamat akibat gempa yang mahadashan Usat gempa terjadi di China, tepatnya di zanshi Namun efek gempanya merambah hingga ke 90 negara Dalam sejarahnya gempa sanshi menewaskan hampir 1 juta orang Tapi itu hanya tercatat di sanshi Belum termasuk di negara-negara yang merasakan dampaknya Wabah flu Spanyol Sekarang ilmu kedokteran yang sudah semakin berkembang Memang membuat kita memandang penyakit flu sebagai penyakit yang umum Tapi itu tidak terjadi di awal 1900an lalu Sekitar tahun 1918 sampai 1919 bumi pernah dilanda wabah flu yang mengerikan Kenapa mengerikan? Karena saat itu akibat wabah ini setidaknya lebih dari 40 juta orang meninggal dunia Wabah ini bahkan tercatat dalam sejarah Sebagai wabah biologis terburuk di dunia Yang bahkan lebih banyak membunuh ketimbang masa perang dunia pertama Tidak bisa dibayangkan jika wabah ini tidak teratasi dan menyebar sampai ke berbagai penjuru dunia Wabah tikus hitam Wabah tikus hitam Hewan kecil yang selalu jadi musuh ibu-ibu di dapur ini mungkin dipandang sebelah mata Tapi bagaimana jadinya kalau mereka berada dalam jumlah yang banyak bahkan sampai mewabah? Kejadian itu sempat terjadi pada abad ke-14 di Eropa Dimana akibat wabah tikus hitam setengah warga Eropa meninggal dunia Tikus mungkin hewan kecil yang mudah untuk dibunuh Tapi faktanya tikus juga merupakan hewan yang membawa banyak virus dan bakteri penyebab penyakit Masa perang dingin Kita pantas bersyukur karena kita hidup di masa-masa yang sudah damai Meski beberapa orang seperti ingin hidup di masa perang Karena faktanya masa perang tidaklah seindah atau seheroik seperti yang anda bayangkan Masa perang bukan hanya tentang kalah menang Tapi juga penggunaan senjata yang mematikan Sadar atau tidak, di masa perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet dulu Merupakan satu dari tujuh kejadian yang nyaris bikin bumi kiamat Apalagi kalau bukan perang teknologi senjata penghancur Yang bahkan meluas sampai beberapa negara Entah ini unik atau mengerikan Dulu di masa perang dingin Uni Soviet nyaris menjadi pencetus perang rudal dan bom nuklir Hanya karena kerusakan pada alat pendeteksi mereka Tapi untungnya Stanislav Petrov, salah satu prajuris Soviet Tidak melontarkan rudal balasan saat mendengar sirine peringatan bom berbunyi Tapi ia tetap tenang dan memeriksa keadaan Benar saja, alat pendeteksi mereka ternyata mengalami kerusakan Tragedi Chernobyl Mungkin masih banyak orang yang belum paham bagaimana dampak dari penuklir itu Selain efek ledakannya yang bisa sampai jutaan ton Radiasi dari materi radioaktifnya pun bisa memicu kiamat Pada setiap daerah yang terkena ledakan Salah satu buktinya adalah Tragedi Chernobyl di Ukraina pada tahun 1986 Karena kerusakan teknis dan ditambah dengan kelalaian pekerjanya Empat pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Chernobyl bocor Tidak butuh waktu lama Hanya beberapa hari setelah kebocoran Seluruh Eropa mendapat peringatan akan bahaya radiasinya Memang radiasinya berhasil dihilangkan Tapi itu tidak terjadi di kota Chernobyl Materi radioaktif membuat kota yang tadinya ramai jadi kota mati Setelah semua tanah dan ekosistem yang ada mati Badai Matahari Tahun 2012 tentu masih anda ingat Sebagai tahun yang sempat diramalkan menjadi tahun terakhir kehidupan manusia di bumi Setelah salah satu suku primitif meramalkan kalau akan terjadi kiamat di tahun 2012 Untungnya ramalan tersebut meleset dan sampai sekarang kita masih terus hidup Hanya saja sebenarnya di tahun 2012 Bumi memang nyaris kiamat karena kejadian badai matahari yang nyaris menghantam bumi Menurut NASA jika saja alur putaran bumi lebih cepat satu minggu Maka badai matahari akan menghantam bumi Sayangnya NASA sendiri tidak bisa memperkirakan apa dampaknya jika itu terjadi NASA hanya menyebut kalau seandainya badai matahari menghantam bumi Satu-satunya harapan hidup adalah bertahan hidup di alam Sambil menunggu bumi kembali pulih selama beberapa puluh tahun Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih